Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesampainya kupu-kupu di dalam hutan, ia merasa sangat lelah Jadi ia hingga di jua dahan pohon yang besar untuk beristirahat Ketika kupu-kupu hingga di dahan pohon tersebut Ternyata ada seekor elang yang mengamatinya sejak ia matuh ke dalam hutan Burung elang itu menghampiri kupu-kupu dan berkata Hai kupu-kupu, sedang apa kau di sini? Bukankah seharusnya kau berada di taman bunga? Si kupu-kupu sangat kaget mendengar suara burung elang itu Iya, aku tidak bisa menemukan bunga yang seharusnya aku hisap hari ini Hahaha, memang kau makhluk kecil yang tidak berguna Masa cuma mencari bunga saja kau tidak kecus? Kata si burung elang dengan sangat sombong Mukanya aku tidak kecus Aku hanya tersesat karena tadi aku terbawa angin yang sangat kencang Bila si kupu-kupu Lihatlah diriku ini Aku terbang dengan sangat tinggi Membelah angin, membelah awan di atas hutan Dan aku sanggup melihat benda-benda kecil di atas langit Sekali lagi burung elang berkata dengan sangat sombong Baiklah, kau memang makhluk yang sangat hebat Tidak seperti aku Aku kecil Dan sayapku juga sangat tipis sekali Kata si kupu-kupu Dia kemudian pergi dan meninggalkan burung elang yang sombong itu Kupu-kupu Melanjutkan perjalanannya untuk mencari bunga Namun Tidak lama setelah itu Ia mendengar sesuatu yang jatuh dari langit Kupu-kupu kaget Ia mencari-cari di manakah suara itu berasal Ternyata suara itu berasal dari burung elang Yang jatuh dari atas langit Tolong Tolong Itu si burung elang kesakitan Hah? Engkau burung elang yang tadi? Kenapa kau terjatuh? Apakah kau tadi bilang kau sangat pandai terbang? Hanya kupu-kupu Memang Aku tadi berkata demikian Tapi Aku tidak bisa terbang setelah bertemu denganmu Tiba-tiba Ada busur panah dan sembur dari hutan Busur panah itu Nyaris mengenai sayapku Aku tidak bisa terbang lagi dengan baik Akhirnya Si burung elang menyadari Kalau dia sangat sombong dan angkuh Di hadapan si kupu-kupu yang sangat kecil Tapi Kupu-kupu memiliki Jasa yang sangat besar Terhadap sistem lingkungan kita Hidmat dari dongeng kali ini Jangan sekali-kali menyembongkan diri Dengan apa yang kita miliki saat ini Karena Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing Berisikap landa hati terhadap setiap makhluk Karena Kita semua sama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih